Selamat datang kami ucapkan kepada anda di channel inti tutorial Baiklah disempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara mengatasi boost simulator Indonesia keluar sendiri Oke teman-teman langsung saja kita ke tutorialnya Jadi bagi teman-teman yang mengalami force close atau keluar sendiri Ini teman-teman bisa menggunakan tips terbaru dari saya ya Nah jadi kalau teman-teman mengalami keluar sendiri Teman-teman bisa menuju ke file manager dulu atau memory dari teman-teman Nah teman-teman bisa lihat disini memory internal Pastikan teman-teman ini tidak nge-press ya Artinya disini harus ada sekitar 2GB ya seperti saya ini Jadi HP yang penuh itu membuat aplikasinya force close Apalagi aplikasi boost simulator Indonesia ini terbilang berat ya Nah kalau sudah silakan teman-teman bisa menekan lama pada aplikasi boost simulator Indonesia Kemudian teman-teman akan muncul seperti ini Teman-teman klik info aplikasi Nah disini teman-teman bisa lihat ya Disini ada penggunaan penyimpanan Kemudian silakan teman-teman hapus charge ya Nah baik teman-teman charge ini sampai yang ada pada aplikasi boost simulator Indonesia Jadi silakan teman-teman hapus charge nya Nah seperti itu ya teman-teman Kalau untuk hapus data ini jangan nanti data yang ada di game boost simulator Indonesia akan hilang Nah kita akan diulangi seperti awal lagi Jadi kita kembali lagi Nah kalau sudah silakan teman-teman menuju ke google playstore Nah dengan cara ini teman-teman di google playstore ini silakan teman-teman cek Apakah teman-teman sudah update aplikasinya atau belum Nah bagi teman-teman yang belum update seperti saya ini kan belum update Nah ini menyebabkan ini bisa keluar sendiri atau force close ya Jadi bagi teman-teman yang belum update silakan teman-teman update Nah insya Allah setelah update ini tidak akan keluar sendiri lagi ya teman-teman Nah baiklah teman-teman semoga aplikasi ini tutorial ini bisa membantu dan bermanfaat Terima kasih selamat mencoba dan semoga berhasil